Yang pertama tentu hari-hari ini kami sedang seleksi di 25 provinsi yang sedang melakukan proses reputmen di bawah provinsi dan juga di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Mau yang pilkada ada ataupun yang hanya untuk mengawasi pilai keimpresi, tapi di minggu 2019 karena kami sudah di jalan. Yang pertama kita menyiapkan SDM, pengawas kita di provinsi kebawatan, kemudian nanti ke bawah juga. Kemudian juga kita sudah melakukan audit per bawah selu yang sebagiannya itu sudah kita sampaikan dalam rapat-rapat RDP kemarin. Jadi komentar kita atas PKPU itu adalah kajian kelembagaan yang sudah kita lakukan, termasuk yang hari ini jadwal kita untuk menyampaikan apa hasil audit kita terhadap per bawah selu yang kemudian kita usulkan beberapa masukan penyempurnaan. Nah yang lebih dari itu tentu bimbingan teknis, pelibatan masyarakat, kita juga berpikir dan sudah mengambil keputusan untuk membuat semacam pusat pengawasan partisipatif yang itu akan dalam tanda publik dikendalikan masing-masing provinsi, jadi pengendalinya tidak hanya di tingkat pusat, yang ini menjadi kanal bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu bisa terlibat dalam proses pengawasan partisipatif, apakah pihak kampus dan seterusnya. Termasuk kita membuat ruang-ruang publik itu juga ada informasi seputar pengawasan, misalnya di korner-korner atau pojok-pojok kampus, pojok terminal atau bandara itu yang sedang kita lupayakan sehingga pemilu dalam arti pengawasan, pelibatan masyarakat dalam arti pengawasannya, sisi pengawasannya juga lebih bisa membumi dan masyarakat juga lebih tahu. Jangan-jangan selama ini ada beberapa praktek yang mereka anggap tidak bermasalah, padahal ini bermasalah, bisa jadi itu tantangan sosialisasi kita yang menjadi fokus kita untuk pelibatan masyarakat dalam pengawasan.